ini bertanam jadi tidak ada ruginya kalau kita mau menanah kalian kita rawat kita akan menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya akan review tanaman anggur di depan rumah saya oke ini di atas ini belakang beberapa buahnya oke dan kita update beberapa buahnya updatean dari video kemarin yang cara membuahkan anggur supaya terus menerus gimana ini kita update ya sekarang buahnya ya oke langsung aja kita lihat buahnya oke sobat ini anaman anggurnya saya pakai para-para beja ringan ya dengan di atas pakai atap transparan dengan tujuan air hujan tidak langsung kena pohon anggur dan dibawahnya jadi duduk ya jadi silanya buat taman juga bisa ini oke itu bibitnya oke kita update dulu ini buahnya ini buah yang bulan 7 mulai apa bangkas ya sekarang bulan 10 malu 11 ya hampir 4 bulan 4 bulan biasanya matangnya atau 120 hari ini jenis anggur merah sawi sabela oke ini ini kalau merah ini masih asing matengnya ini sudah agak ungu kehitaman baru manis ini seger ini rasanya masih manis nah setelah ini kemarin saya bikin video supaya anggurnya berkuat terus ini kan tak potong tutorialnya diatasnya ini dipotong pangkas nah ini bawa beberapa buah dan ini yang belum mateng ini buah hasil pangkasan yang tutorial lapar rancur buah nah ini usianya hampir 2 bulanan ya ini 2 bulan buahnya ini makin banyak ya ini jauh masih mentah jadi multi color ya ada yang hijau ada yang merah nah ini juga nah ini alhamdulillah buahnya ya lumayan cukup banyak ini ya nikmatnya bertanam sebab tidak ada ruginya kalau kita mau menanah yang kita rawat kita akan menutup hasilnya ini lagi ini lagi ini lagi proses tancap ini belum keluar berpulis biasanya 2 minggu keluar tunas tapi akarnya belum biasanya paling gak sebulan minimal itu akarnya udah banyak ini ini bisa buat piknik ya ini ada bibit anggur eh bibit stroberi juga saya coba saya coba ngembangin ini stroberi ini untuk ada tanaman di depan omah kumgret ya kalau di google map ada ini depannya ada kelengkeng sudah mulai berbuah terus disusu lagi jadi berbuah terus jadi kita pengen kelengkeng kita yang ntar metik pengen anggur kita metik oke tersebut kaya juga ini si kaya jumbo tapi masih kecil ini ini belum besar untuk si kaya jumbo ini agak susah juga sering kontak bunganya oke sobat mungkin ini bisa menginspirasi jadi lahan minimalis bisa lebih produktif ya oke semangat bertanam ya dengan bertanam kita akan memetik hasilnya oke ini juga anggur juga nambah aneh ini saya nambahkan lagi karena saya obi banget ya sama tanaman anggur oke minimal belum berbuah kita tunggu dulu dan ini yang kemarin yang buat tutorial menanam anggur supaya tumbuh subur ini sudah 2 bulan ya 2 bulan awalnya segini nah ini tak tandain tumbahnya segini sehari bisa 2 hari atau segini nah sekarang udah 2 bulan udah sampai 2 meter nanti lagi nyampe parah-parah dan ini ada strawberry juga dalam pot gantung ya ini belum berbuah nanti kita update kalau udah berbuah oke sobat sekian video kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi salam ayu bertanam dan bertanam kita akan memetik hasilnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baratuh